K-Talk with Dita Halo, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel Guys, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat terusnya Nah, di video kali ini sebelum kita mulai ya aku mau ngecapin terima kasih banyak untuk kokis atau Korean Culture and Information Services karena udah memilih aku sebagai bagian dari Ken Flanser Academy 2020 Aaaaah, kamsahamita Terima kasih banyak udah memilih aku sebagai bagian dari Ken Flanser Academy 2020 Thank you so much Nah, berhubung aku udah menjadi bagian dari Ken Flanser Academy Ini adalah video perdana aku dimana aku bakal sering-sering nantinya ya menyebarkan budaya Korea dalam hal apapun Bisa dari culture, art, atau mungkin K-Foods Nah, berhubung itu disini sekarang aku mau ngebahas tentang makanan Korea Makanan tradisional Korea yang udah mendunia seperti yang kita tahu kan ada banyak banget guys Ada pokumbap bibimbap kimchi hamyeon ada tepoki odeng dan masih banyak lagi Oh iya, sebelumnya di Instagram aku aku sempat bikin survey yang mana aku bertanya kepada orang-orang atau temen-temen aku di Instagram tentang makanan Korea apa yang paling mereka sukai dan ada banyak banget yang ngejawab Terima kasih guys Mau tau kira-kira jawabannya kayak apa? Kita lihat dulu ya cuplikan satu ini Nah, dari situ kita bisa lihat ya guys ada banyak banget yang milih topo-kir sebagai salah satu makanan favorit mereka Makanya kali ini kita mau ngebahas tentang topo-kir Tapi tau gak sih guys ternyata topo-kir punya sejarah tersendiri karena topo-kir sudah ada sejak era dinasti Choson Mau tau selengkapnya? Yuk kita lihat layanan berikut ini Siapa yang tidak kenal dengan topo-kir? Street food asal Korea Selatan ini sangat digemari oleh pecinta Korea di seluruh dunia Terlebih saat makanan ini sering ditampilkan di berbagai judul drama Korea Topo-kir merupakan olahan makanan merupakan kue beras yang dicampur dengan saus gochujang atau pasta cabai yang mempunyai cita rasa pedas manis Topo-kir mulai terkenal sejak gelombang Korea atau Halyu meluas di seluruh penjuru dunia Tapi siapa sangka ternyata topo-kir sudah ada sejak era dinasti Choson Karena cabai masih belum ditemukan saat era Choson topo-kir masih dibuat dengan bahan kue beras daging sayuran dan saus kedalaik Topo-kir jenis ini dikenal sebagai kongcung topo-kir atau royal court topo-kir yang berarti topo-kir kerajaan kongcung topo-kir sendiri memiliki rasa yang jauh berbeda dengan topo-kir modern yang ada saat ini Sedangkan topo-kir modern pertama kali dibuat oleh Mabokrim yang telah menjual topo-kir dengan gocujang sejak tahun 1953 Ternyata sampai saat ini topo-kir dengan saus gocujang menjadi semakin populer Saat ini varian topo-kir lebih beraneka ragam Misalnya topo-kir dengan tambahan omuk atau kue ikan topo-kir dengan tambahan telur dan ayam goreng dan juga topo-kir dengan tambahan keju mozzarella Inilah yang membuat topo-kir semakin dicintai oleh masyarakat Korea maupun luar Korea Nah itu dia cuplikan tentang topo-kir Ternyata topo-kir sudah ada sejak era dinasti Choson Cuman emang topo-kir di era dinasti Choson dulu itu beda banget sama topo-kir yang kita kenal saat ini Dan untuk menyemanati hari kita aku sudah ditemenin sama makanan kesukaan aku yaitu topo-kir 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 sekarang aku pengen nyobain topo-kir karena udah lama banget gak makan topo-kir yuk langsung aja kita cobain penyal banget penyal banget guys cerita ya yuk masyarakat itulah enak banget kesini aku beli yang ada ayamnya karena topo-kir dengan chicken is the best combination ever enak banget enak pasto Nah itu dia tadi penjelasan aku tentang Tokoki Dan juga tadi udah nyobain Tokoki favorit aku juga Tambah lapar gak guys? Jadi Tokoki karena udah menyebar di seluruh dunia Kita bisa temuin dimana aja Termasuk buat temen-temen yang ada di Indonesia Sekarang udah banyak banget restoran Korea Yang menjual Tokoki Nah buat kalian yang mainin coba Cobain aja langsung Soalnya Tokoki udah enak banget Oke makasih banget buat temen-temen yang udah nontonin YouTube channel aku Dari awal sampe akhir Semoga video kali ini bisa lebih memperkenalkan kalian dengan budaya Korea Terutama tentang makanan Korea Next time kita bakal bahas lebih banyak lagi makanan-makanan Korea Yang enak-enak banget Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe Dan juga jangan lupa untuk like Facebook fanpage-nya Kian Cancer Academy 2020 Annyeong Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya